Bayi kembar datang Dari mana putri-putri cantik ini? Kok banyak? Juru Sparkle Girls Princess Mainan ini adalah dari Toyspedia Yuk kita pakai main sekarang Hore! Selamat menonton! Dodo blok Yuk di like dulu video ini Makasih ya Hmm... Es kopi rasa kacang enak juga ya Hah? Kenapa ini? Kok tiba-tiba dingin banget? Masa gara-gara aku kebanyakan minum es kopi sih? Eh ada tamu Aduh dinginnya Siapa ya? Juru Sparkle Girls Winter Princess Oh putri musim dingin Wah banyak pilihannya Dan kita kedatangan tamu yang berbaju biru muda Dapat mahkota dan juga sisir Rambutnya panjang ya Kita sisirin dulu yuk Sekarang kita pasang mahkotanya yuk Wow! Terima kasih ya sudah membantu keberdandan Halo! Aku seorang Winter Princess Dan namaku adalah Putri Esoda Hah? Esoda? Dan aku memakai sepatu kaca Oh pantes udaranya jadi dingin Ada yang bisa dibantu Winter Princess Esoda? Ya tentu saja Eh tapi silahkan masuk dulu deh Oke baiklah terima kasih Mari-mari silahkan duduk Wah Anda bisa duduk juga ya Putri Esoda Oh tentu saja Oh tentu saja Kalau aku tidak duduk berdiri terus sampai videonya berakhir nanti aku bisa capek Winter Princess Winter Princess mau minum apa? Saya siapkan dulu Oh tidak perlu repot-repot Aku juga buru-buru mau ada pesta Ngomong-ngomong kamu bener kan Rena Chan? Iya-iya bener Putri saya Rena Chan Jadi aku mau minta tolong ceritanya Untuk mengirus dua bayi ini Hihi kakak, kakak Wah mereka anak kembar ya? Iya bener mereka bayi kembar Dan aku yakin kamu bisa merawatnya dengan baik karena kamu penuh kasih sayang Nanti akan dijemput oleh kakakku Kakakku itu membawa kuda Oh iya-iya mengerti-mengerti Yaudah ya kalau gitu Rena Chan Aku mau pergi pesta dulu buru-buru nih Dadah Iya dadah Semoga pestanya meriah Wow Kalian bayi Winter Princess yang sangat lucu Dan kembar seiras Dan rambut kalian sangat panjang ya Gaun mereka panjang Dan pakai sepatu biru Ayo bayi-bayi Sekarang kita main yuk Gagak 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 Mimi Mimimi Wah Eh waduh kok nangis Terus susunya Loh gak dititipin susunya juga Gimana nih Di rumah cuma punya kopi aja Bayi kan gak boleh minum kopi Sebentar ya bayi-bayi Aku carikan dulu Kali aja di dapur masih ada Kok di rumah Rena ada suara bayi Jangan-jangan Tapi aku masih sibuk Yaudah deh aku pergi dulu Kamu cocok pakai bandana warna kuning Kamu juga cocok Nini Pakai bandana warna merah muda Yey 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 Besok tukeran bandana lagi ya Loh Nenek Kamu disini Oh Ada Awo Iya Aku dari tadi main disini sama Yuka Kamu gak bantu kakakmu Nenek Sepertinya kakakmu kerepotan lho Bayinya menangis terus Loh bayinya Ayo kita cepet ke rumah Iya Ya ampun Mereka kenceng banget larinya Eh Lah Emangnya Rena punya bayi Hah 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 Iya bener Ada bayi Bayi siapa Gak tau Ayo masuk Rena Loh Ada apa Ah beneran ada bayi lho Ya ampun Dua Oh Nenek Untung aja kamu udah pulang Iya nih Bayi kembarnya datang Hah Kok bayi bisa kembar ya Kok bisa nangis ya Dan kenapa mereka gak bisa diem aja Mereka menangis terus Karena aku gak punya susu Terus aku sudah cari di dapur Di rak sepatu gak ada susu Hah Susu di rak sepatu Kalian tolong jaga mereka ya Nanti mereka akan dijemput kakaknya kuda Hah Kakaknya kuda itu siapa Eh Kok kakaknya kuda ya Maksudnya Kudanya naik kakak Eh Kakaknya itu nanti Naik kuda Iya Tapi jangan lama-lama ya Soalnya kami mau main boneka-bonekaan Jika baik-baik ya Aku nyari susu ke toko bayi Aduh Cuk-cuk dong Jangan nangis Nini Ini bandumu sampai jatuh Tadi lari-lari Oh Iya Makasih ya Yuka Kamu selalu menjaga aku Kamu juga Nini Mungkin Dua bayi ini juga Kalau besar Bakalan jadi sahabat ya Kayak kita ya Yuka Iya Mungkin kita itu aslinya Anak kembar ya Mungkin juga Eh Tunggu sebentar Kasian banget bayi ini Masih bayi udah tua Hah Masa sih Nini Lah ini Rambutnya putih Semuanya beruban Astaga Nini Sampai kaget aku Rambut mereka itu memang putih Karena mereka mungkin dari luar negeri Oh Aku kira Udah tua ya Eh Itu ada yang datang Mungkin yang jemput bayi-bayi ini Ayo deh dikembalikan Keburu kita main Yuk Siapa ya Wow Ada Winter Princess Dan bentuk kemasannya Kone Halo Namaku adalah Putri Es Anggur Bajuku ungu Sepatuku juga transparan ungu Dan rambutku panjang dan ada ungu-ungunya juga Namaku Nini kan Sebentar ya Putri Es Anggur Aku ambilkan bayinya dulu Yuk Nini jangan berisi Aku berhasil menidurkan mereka Mereka mau tidur mungkin kecapean nangis Oh gitu Itu loh Ada yang jemput bayinya Lumayan kan habis itu kita bisa mabar Oh gitu ya Ayo kita bawa pelan-pelan Iya Ayo Tapi Tapi bayi ini Iya Sudah tidur Jadi hati-hati ya di jalan Dadah Silahkan Bisa pergi sekarang Soalnya kami mau main Eh Eh loh Tapi Oh Yaudah deh Aduh-udah Aduh-udah Dadah bayi gambar Kayak Yuka dan Nini Eh Tapi Nini Kok prinses itu jalan kaki ya Gak bawa kuda Kuda Emangnya kebun binatang Yuk kita main Masuk yuk Jom Halo Berhenti disini kuda Ini benar rumahnya Renacan Hah Suara apa itu tadi Oh Ada yang datang Siapa Nini Oh Itu kudanya Oh Petugas kebun binatang ya Bukan Nini Prinses kuda Eh Tapi aku lupa sih Kenapa ya kok aku inget-inget kuda terus Kita kenalan kesana yuk Ayo Hah Kok kayak si kembar ya Eh Tunggu Nona Oh Iya Eh Maaf Sepertinya Aku mengenal Dua bayi ini Iya Benar sekali Sebenarnya ini bukan bayiku Tapi seseorang disana memberikannya pada aku Apa Seseorang siapa Eh Sini Aku tunjukkan jalannya Disana loh rumahnya Oh Baik-baik Wow Kuda Rambutnya panjang loh Wow Ada matanya Nini Kuda kan emang punya mata Oh Oh iya juga sih Ada ekornya gak ya Hah Ini ekornya Ada penumpangnya juga Dapat mahkota dan sisir Halo semua Halo semua Sebelum berkenalan aku mau sisiran dulu ya Dan memakai mahkotaku Perkenalkan aku Prinses Tiramisu Dan ini kudaku Makaron Apa dia menggigit? Tidak Tenang saja Dia kuda kerajaan yang sudah jina Kami datang kesini untuk menjemput para bayi kembar Maaf Bayi kembar yang mana ya Disini cuma ada kami Loh tuh kan Nini Beneran Kuda Kuda Kudanya beranak maksudnya Ini Ini dia rumahnya Kayak rumahku ya Jendelanya sama Hah Ini memang rumahku Nini Hah Oh Rena Jadi kamu yang bernama Rena Aku Prinses Tiramisu Dan aku mau menjemput adik-adik bayiku yang kembar itu Loh Iya ya Bener juga Kan seharusnya adik bayinya dijemput sama putri yang berkuda Iya nih Gimana dong Oh iya putri Bayinya ada disini Maaf Habis diajak Jalan-jalan putri Putri es anggur Saya putri es anggur Wow Terima kasih ya putri es anggur Baik sekali Gimana yuka Nanti kita dimarahin Rena dong Gimana dong Nini Kita pura-pura pinjem kuda aja yuk Pergi dari sini Terima kasih semuanya Terima kasih Rina Sudah menjaga adik bayiku ya Aku pergi dulu Dadah Yah Udahnya pergi Gimana nih Terima kasih ya putri es anggur Maaf merepotkan Tidak Tidak apa-apa Itu tidak sengaja Dan sebenarnya aku kesini itu mau tanya Dimana sih penjual cilok Oh begitu Disana disana Dekat dengan butikku Oh yang tadi Iya benar Oh baiklah Terima kasih ya Dadah 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 juga Nini Yuka Sekarang giliran kalian Tidak Maaf Rina Oke Kali ini aku maafkan Tapi lain kali Gak boleh ceroboh lagi ya Baik Eits tunggu dulu Animasi Godoplo TV Season 2 Makin seru loh Yuk subscribe juga di channel Serial Rina Nini Terima kasih